Seorang nelayan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menjadi korban pemerasan seorang wanita yang mengajaknya video call telanjang. Pria berinsial AG diancam oleh wanita berinsial SNH akan menyebarkan tangkapan layar video call bila tak memenuhi permintaannya. SNH meminta ditransfer uang sebanyak 1,5 juta rupiah, namun turun menjadi 200 ribu rupiah setelah tak kunjung diberi oleh AG. SNH menyebut uang tersebut akan digunakan untuk membayar kuliah. AG mengatakan ia tak mengenal wanita tersebut dan tiba-tiba menghubungi melalui video call WhatsApp. Saat video call berlangsung, SNH sudah dalam kondisi telanjang. Kemudian, SNH langsung screenshot gambar video call yang menampilkan wajah AG dan SNH yang sedang telanjang. Hasil screenshot itulah yang akan disebarkan apabila AG tidak memberikan sejumlah uang yang diminta. Dikutip dari Tribun Wow.com, Rabu 16 Desember 2020, tak kunjung ditransfer, SNH kemudian meminta uang 200 ribu rupiah dengan alasan untuk membayar kuliah. Tak hanya mengancam akan menyebarkan foto tersebut, SNH juga mengancam akan mengedit foto pacar AG agar terlihat telanjang lalu disebarkan. AG sempat putus asa dan hendak mengirimkan uang tersebut untuk melindungi pacarnya. Namun, hal itu berhasil dicegah oleh teman-teman dan keluarga. Atas kejadian itu, ia mengaku telah mendatangi Polores Bantai untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Kini kasus tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih telah menonton!